Artis muda Kevin Julio ingin mencoba dunia tarik suara, pasalnya sejak kecil dirinya sudah menyukai musik. Tapi pria kelahiran Jakarta 28 Juli 1993 ini mengaku jika ada kesempatan dan peluang besar untuk berkarir menjadi penyanyi profesional, dirinya tak akan menyianyikan peluang itu. Mudah-mudahan sih band sih, atau maksudnya nyanyi dunia tarik suara. Kalau gue maunya solo, dan genre gue mungkin yang lebih ada RnB-nya, RnB-soul gitu, mungkin lebih ke Justin Timberlake yang sekarang albumnya yang 2020 itu, itu keren sih menurut gue gitu loh, maksudnya nggak boring gitu ya, dan kalau misalnya untuk ke band, mungkin referensi gue dari Marin 5 sih, itu aja, dua itu aja sih. Mungkin balik lagi ke kesempatan ya, kalau misalnya ada kesempatan, ada peluang besar, kenapa nggak gitu loh, untuk nyoba gitu, karena emang belum ada kesempatan aja sih sebenernya. Hasrat Kevin yang menggebu-gebu untuk memulai karirnya menjadi penyanyi solo, tak lepas dari kekagumannya pada penyanyi asal negeri Paman Sam, Justin Timberlake. Pemain film menculik Miyabi ini, sangat percaya diri untuk terjun ke dunia seni tarik suara. Pasalnya ia mengaku mewarisi darah seni dari ayahnya, yang notabene adalah seorang seniman. Bukannya gue kepedean atau gimana gitu, tapi, apa ya, I can do that gitu loh, gue bisa prove it, kalau emang, karena emang maksudnya dari dulu emang gue udah cinta banget sama musik segala macem, emang keturunan bokap mungkin ya, bokap kan juga suka musik, kayak seniman gitu lah sebenernya. Jadi mungkin untuk kedepannya ini masih lebih, lebih, lebih enak aja ngebawainnya, emang namun bisa lebih pede lah. Sub indo by broth3rmax